Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama personil Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat dan Satpol PP melakukan patroli terpadu sosialisasi dan edukasi terkait edaran terhadap angkutan barang yang masuk ke dalam kota Kuala Tunggal. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik toko di Jalan Asia dan Jalan Palembang dalam kota Kuala Tunggal. Terkait mekanisme bongkar muat bagi kendaraan di bawah dan di atas 8 ton. Patroli terpadu ini dilaksanakan personil gabungan dari Dishub, Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat dan Satpol PP guna mengawasi aktivitas kendaraan yang melakukan bongkar muat. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait aturan bongkar muat di mana angkutan barang di atas 8 ton dilarang masuk ke kota Kuala Tunggal. Salah satu pemilik toko di Jalan Asia Kuala Tunggal, Dayat, mengatakan untuk pemberlakuan bongkar muat di jam-jam tertentu masih bisa tetapi apabila pemberlakuan bongkar di terminal, ini tentunya dirasakan akan memberatkan. Dengan demikian, Dayat berharap adanya kelonggaran tentunya di jam-jam tertentu sebab mereka selaku pemilik toko juga memperkerjakan buru bongkar muat. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat, Syamsul Johari mengatakan untuk kendaraan di atas 8 ton, bongkar muat dilakukan di terminal pembengis Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk di Jalan Melati yang dulunya diperuntukkan sebagai tempat bongkar muat, namun sejak 28 Juli lalu sudah tidak berlaku aktivitas bongkar muat karena kondisi jalannya yang rusak. Syamsul berharap dengan penegak hukum dalam hal ini saat lantas Polres Tanjung Jabung Barat agar diambil tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap pelanggar. Yang kedua, apabila mereka di bawah 8 ton, boleh bongkar muat. Dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore di Jalan Pelembang dan juga jalan di belakang berkiraya. Pusaha salantas apabila ke depan masih melanggar, ya sepeda bertindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan undang-undang yang berlaku diperlaskan. Diketahui dilakukan penertiban ini agar jalan yang ada terawat dan tidak terjadinya kemacetan dan merusak badan ca. Terima kasih telah menonton!